Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali sahabat channel UKM online Hai di video tutorial kali ini saya coba akan menunjukkan bagaimana cara membuat atau menambahkan subdomain ya di niagahoster sebelum kita mulai membuatnya saya akan jelaskan dikit ya tentang apa itu subdomain karena enggak sedikit sih yang belum tahu apa sih fungsi dari subdomain ini gitu jadi subdomain adalah bagian pertama dalam struktur URL website nah contoh seperti ini HTTPS di sini kan ada klien ya klien.at atau titik nah inilah yang namanya subdomain Hai domain utamanya ini niagahoster HTTPS klien.niagahoster.co.id Oke nah subdomain berfungsi sebagai ekstensi domain utama yang ini bisa digunakan untuk membuat halaman lain dengan konten yang benar-benar berbeda dari website utama biasanya penggunaan subdomain adalah untuk memisahkan toko blog dan forum dari website di domain utama perumpamaan sederhananya seperti ini ya Anda memiliki sebuah rumah ya sebuah website dengan satu alamat yaitu domain utama ketika membuat subdomain Anda seperti menambahkan kamar atau ruangan baru di dalam rumah tersebut dengan gaya dekorasi yang benar-benar berbeda nah sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat subdomainnya dan ini adalah cara terupdate ya cara terbaru karena ada beberapa pembaruan yang dilakukan oleh niagahoster sehingga temanya itu berubah nah setelah kita berada di dashboard member area niagahoster ya di member area kita masing-masing dan kita telah diarahkan ke halaman tersebut jadi kita akan pilih aja menu cipanel ya kita klik nah kita sudah masuk ke halaman dari cipanel di video sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang tema dimana disini kita bisa mengubah ke tema lama tapi disini sudah dihapus oleh niagahoster ini adalah tema baru ya Jupiter ini adalah tema baru nah sekarang kita akan mencari fitur untuk subdomainnya nah disini ini nggak ada kan ya di sini nggak ada fitur subdomain ya maka caranya kita akan tetap klik yang domain ini ya kita klik Nah setelah kita di-direct halaman tersebut kita langsung aja klik create a new domain oke setelah kita berada di halaman tersebut kita masukkan nama domain yang ingin kita buat misalnya disini saya akan buat gaya dot ya disini ingat ya ada dotnya ada titik disini masukkan domain utamanya oke nah disini teman-teman bisa lihat ada yang namanya share document root ya ini jangan di checklist ya ini jangan di checklist jadi di unchecklist aja kemudian kita langsung klik submit nah kalau sudah seperti ini berarti pembuatan subdomain kita berhasil setelah berhasil anda bisa menginstal SSL nya dan juga sudah bisa menginstal WordPress nya lalu tinggal anda lanjut untuk mendesain website dari subdomain anda oke semoga ini bermanfaat jangan lupa untuk like subscribe dan klik tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari saya oke Terima kasih.